Siapa lagi yang bisa membawa Indonesia panggitaris sepaket terpurukkan? Siapa lagi? Ayo siapa? Siapa lagi? Gau bukan? Oh yeah! Inilah potongan iklan pemenangan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 yang kemudian mendatangkan reaksi yang luar biasa dari media-media internasional. Baju Ahmad Dhani dalam video tersebut dianggap mirip dengan baju Heinrich Himmler, seorang Reichsführer atau pemimpin tertinggi dalam Schuss Tafel, organisasi paramiliter Nazi Jerman, dan dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam tragedi Holocaust yang menyebabkan tewasnya 6 juta orang. Fenomena tersebut juga menjadi perdebatan lanjutan ketika di tahun 2017 lalu muncul beberapa cafe yang bertemakan Nazi dan Hitler di Indonesia yang juga lagi-lagi menarik perhatian media-media asing. Ya, mereka menjual menu Nazi goreng di sana. Tak heran, banyak perdebatan yang kemudian muncul terkait apakah hal-hal tersebut hanya fenomena semata atau jangan-jangan pengaruh Nazi, Hitler, dan Fasisme telah berjoko lama di Indonesia. Penasaran? Get your copy and let's get it started. Sejarah dan pengaruh Fasisme Jerman di Indonesia punya pertahutan dengan masuknya orang-orang Jerman ke Indonesia pada abad ke-17 lewat aktivitas perdagangan. Ribuan orang Jerman juga tercatat menjadi bagian dari VOC dengan menjadi pekerja maupun tentara. Beberapa sumber memang menyebutkan bahwa lebih dari setengah anggota VOC memang berisi orang-orang non-Belanda yang berasal dari Jerman, Austria, Polandia, dan Swiss dengan orang Jerman sebagai kelompok mayoritasnya. Antara tahun 1600 sampai 1800-an, populasi Belanda memang hanya mencapai 2 juta orang sehingga mereka mempekerjakan sekitar 600 ribu tentara asing utamanya dalam isi-misi penjelajahan dan perdagangan katakanlah lewat VOC. Akibatnya, bisa dipastikan bahwa ada pengaruh-pengaruh yang dibawa ke Indonesia termasuk dalam konteks ideologi. Setelah dikdaya VOC berakhir, pemerintah Belanda mengambil alih kontrol kekuasaan atas wilayah Nusantara. Jerman masih tetap punya ketertarikan terhadap Nusantara terutama setelah lahir Imperium Jerman pada 1871. Ketertarikan tersebut ditunjukkan dengan berlabunya kapal-kapal perang negara tersebut di Sumatera, Kalimantan, dan Batavia. Di Nusantara sendiri juga masih banyak warga Jerman yang bermukim dan menjalankan bisnis. Jerman pun akhirnya punya beberapa koloni di sekitar Papua New Guinea yang disebut sebagai Tanah Kaiser Wilhelm merujuk pada kaisar yang berkuasa saat itu di Jerman dan ada juga Kepulauan Bismarck merujuk pada kanselir Jerman Otto von Bismarck. Ikatan atas dasar keberadaan penduduk Jerman inilah yang membuat kapal-kapal Jerman masih sering berlabuh ke Nusantara. Hal ini kemudian berlanjut pasca Perang Dunia Pertama dan abdication atau turun tata secara sukarela yang dilakukan oleh Kaiser Wilhelm II dan jajaran penguasa monarki di Jerman. Jerman kemudian masuk ke fase sebagai negara federasi sebelum akhirnya kekuasaan diambil alih oleh Adolf Hitler dan Partai Nazi di tahun 1933. Hmm, wait a minute. Lalu bagaimana konteks kekuasaan Hitler dan Partai Nazi itu punya pertalian dengan Indonesia? Well, disini poin menariknya. Horst Hagirken dalam bukunya Hitler's Grief nach Asien menunjuk sosok orang ini, Walter Hewell, sebagai kuncinya. Hewell adalah salah seorang terdekat, bagian dari inner circle Hitler dan telah bergabung dengan Partai Nazi sejak masih remaja. Kedekatannya dengan Hitler membuatnya sering dijuluki sebagai majordomo alias orang kepercayaan yang mengatur kegiatan-kegiatan Hitler. Kedekatan mereka mulai terjadi saat Hitler melakukan kudeta gagal dalam gerakan yang disebut sebagai Beer Hall Push. Ia dipenjara bersama-sama dengan Hitler. Pasca keluar dari penjara, ia menjadi pedagang kopi dan pengusaha perkebunan yang bekerja untuk perusahaan Inggris di Hindia Belanda. Yes, di Hindia Belanda alias Indonesia. Saat itulah, ia menggalang kekuatan di Nusantara dan mendirikan perwakilan Nazi di Indonesia. Partai Nazi yang bernama resmi National Socialise Deutsche Arbeit Party atau NSDAP itu bercokol di Hindia Belanda sejak 1931. Hewal mendirikan cabang Nazi itu dengan kantor pusatnya di Batavia dan cabangnya tersebar di Surabaya, Bandung, Medan, Padang, dan Makassar. NSDAP India Belanda bahkan menjadi perwakilan Nazi terbesar nomor dua di kawasan Asia Pasifik setelah Tiongkok. Tujuannya adalah untuk meraih simpati ekspatriat Jerman untuk mendukung Hitler. Girken juga mencatat bahwa ada pejuang tanah air yang berharap bisa menjadi anggota NSDAP. Tujuannya adalah mencari simpati agar mau mendukung kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda melihatnya sebagai ancaman dan menghukum orang-orang Indonesia yang menjalin hubungan dengan NSDAP. Bukan itu saja, menurut Girken, Hitler ternyata ikut menyokong perjuangan tentara PETA dengan mengirim bantuan militer. Lengkap dengan tenaga ahli mengenai alat-alat perang dan pendidikan militer. Selain NSDAP, di Hindia Belanda juga berdiri National Socialiser Beweging atau NSB pada 1934 yang merupakan partai fasis Belanda. Selain NSB, partai milik Belanda yang berideologi Nazi di Hindia Belanda menurut Girken adalah National Socialiser Nederlandse Arbeidse Party atau NSNAP yang berdiri pada 1931 serta Nederlandse Indische Fasisten Organisasi atau NIVO. Partai berideologi Nazi juga bermunculan di tengah rakyat peribumi India Belanda. Ada partai fasis Indonesia atau PFI yang didirikan oleh Dr. Noto Nindito yang pada 1924 belajar di Jermanda mendapatkan gelar doktor di Berlin. Menariknya, Girken juga menyebut Partai Indonesia Raya atau Parindra yang lahir pada tahun 1935, gabungan partai politik atau GAPI pada 1936 serta gerakan rakyat Indonesia atau Gerindo pada 1937 dalam catatannya. Parindra yang didirikan oleh Sartono, Amir Syarifuddin, dan Muhammad Husni Tamrin adalah partai terbesar saat itu. Pada 6 Januari 1941, Parindra dituduh Belanda menggalang hubungan erat dengan Jerman dan Jepang dan Tamrin dikenai tahanan rumah. Jerman dan Jepang memang menjadi satu kubu saat pecah Perang Dunia II. 5 hari setelah itu, Tamrin ditemukan meninggal misterius. Desas-desus yang beredar menyebut ia disuntik mati oleh dokter pemerintah India Belanda. Menariknya, di halaman 109 buku Girken dimuat foto rombongan petinggi Parindra yang mengiringi jenazah Tamrin dipimpin oleh Ketua Parindra, Wuryo Ningrat Sukarjo Biryo Pranoto. Sukaryo yang memakai belangkong dan beskap jawa resmi dengan dasi kupu-kupu berjalan paling depan. Sementara para pemuda anggota Parindra mengenakan seragam celana pendek dan kaos kaki sampai sebetis berbadis rapi di sebelah kanan dan kiri dengan penghormatan gaya Heil Hitler yakni sikap berdiri tegak, kepala sedikit menengada, sambil mengangkat tangan kanan ke arah langit. Inilah gaya penghormatan tentara Nazi kepada Hitler. Menurut Girken, Tamrin memang mengagumi ideologi Nazi. Ia mendirikan Parindra dan berusaha untuk menyatukan delapan partai kecil lain yang berideologi Nazi untuk bersatu dalam GAPI. Tempo, mengutip sejarawan Rusdi Hussein, juga menyebutkan bahwa Parindra terpengaruh oleh NSB. Anggotanya berpakaian mirip Nazi, namun tidak ada bukti bahwa Tamrin adalah seorang fasis. Hussein menyebut Tamrin merasa nasionalis. Yang jelas, hingga saat ini nama Husni Tamrin akan selalu dikenang dan telah diabadikan sebagai salah satu nama jalan utama di Jakarta. Kisah ini pada akhirnya menggambarkan bahwa Nazi pernah bercokol di Indonesia. Ideologi fasisme yang ultranasionalis juga pernah ada di negeri ini. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Mungkinkah ideologi semacam Nazi akan bangkit lagi di Indonesia? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe cho kawan-konten selanjutnya.